Baik, saya jelaskan Ini adalah Mikro kontrol Box mikro kontrol Ini kebetulan kita buka Nanti kalau kita pasang boxnya Ini ada di dalam box Banyak orang yang bingung pak, bagaimana Nyambung kabelnya ini Sekarang, jangan bingung lagi Perhatikan disini Ini adalah sumber Nah, ini kalau kita nyala Kok nyala dari mana depannya? Perhatikan disini Nah, ini biasanya dipasang MCB Gimana ini Pase atau orang bilang api Atau bilang plus Kemudian perhatikan disini Nah, ini nyala Kalau kita urutkan Ke sumber PLN 220 Ya Perhatikan lagi disini Berarti Kalau Anda lihat disini Ini masuk Relay Atau masuk manual Ya Ini pemutus Penyambung manual Ini Pemutus Penyambung otomatis Ini namanya Mikro kontrol Oke Terus outputnya kemana? Perhatikan disini Nah Ini nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Kabel ini Nomor 1 Anggap saja sekarang Nomor 1 Ini Perhatikan jalurnya Perhatikan Jalurnya ini Set Ini lampu Lampu kok nomor 1 Kok jumlahnya cuma 1 Kabelnya? Ya 2 sebenarnya Ini yang kedua Ini yang kedua Masuk kemana? Masuk dari PLN Yang netral Ini kalau kita Kita tes pen Tidak nyala Kalau yang ini kan nyala Jadi 1 ini Masuk mikro kontrol Yang 1 Langsung dari PLN Tanpa Masuk mikro kontrol Jelas? Masih bingung? Sekarang yang nomor 2 Kita perhatikan Ini nomor 2 Nomor 2 Ya Ini Kelampu nomor 2 Satu Kabelnya mana? Nah ini kemana? Ke sini lagi Berarti kalau ada 10 lampu Ya sama modelnya Seperti ini Semua di paralel Ke sini Berarti yang diputus Adalah yang Pasel Yang nyala Ini yang diputus Oleh apa? Oleh Relay ini Terus ini fungsinya Untuk apa? Ini manual Perhatikan Sekarang kita hidupkan manual Perhatikan Agak tinggi Tolong agak tinggi Nah supaya ini kelihatan Satu Dua Tiga Nah Nyala Nomor 2 Eh nomor 1 Ini nomor 2 Perhatikan lampu sebelah sini Nah Ya Ini Maksudnya Saya kira itu Mudah-mudahan Mudah dipahami Kalau masih belum jelas Silahkan menghubungi Bilemikrotif.com Dengan nomor telpon 081-331-578899 Nanti akan disupport Terima kasih Selamat malam Selamat menikmati